Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibawain pizza juga. Rasanya itu ya malah makan jadi mengkhawatirkan. Karena itu sudah selayaknya kita syukuri ibu-ibu sekalian. Di samping bahwa kesehatan itu menjadi semakin genap karena kita kesempatan sudah sehat, sudah sempat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelengkap dari nikmat Allah sehingga kita bisa selalu mendekatkan diri kepadanya. Di antaranya dengan mempelajari bahasa ini. Bahasa yang akan membantu kita paling tidak memahami kitab-kitab, buku-buku keagamaan yang berbahasa Arab. Dan itu memang tidak bisa dalam tempo yang singkat. Ibu-ibu semua perlu kesabaran. Dan pada saat ini memang yang masih kita pelajari belum berkaitan khusus dengan tema-tema keagamaan. Masih sifatnya umum. Baik, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT. Sebelum kita lanjutkan kajian kita pada hari ini, mari kita awali pangkaian kegiatan pembelajaran Al-Arabiyah Jidna Mazid, jilid 2, pelajaran ke-16. Insya Allah hari ini kita awali dengan basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma'alaikim. Rabbana zidna ilman nafian warzukna fahman wasian dirahmatika, ya Rahmanirrahim. Baik, ibu-ibu sekalian. Di pertemuan terakhir hari Rabu, pekan lalu, ada keinginan kita jika memungkinkan, memungkinkan itu belajarnya itu dua kali sepekan. Tapi yang satunya belajarnya sendiri. Yang hari keduanya baru kita belajar bersama-sama. Apa yang dilakukan pada waktu belajar mandiri, yang pertama adalah, ibu-ibu sekalian paling tidak ketika ada kata yang terlupakan maknanya, kata tersebut di cross-check, dikonfirmasi ke daftar kata yang kita punya. Sehingga nanti pada saat kita sedang belajar di sini, ketika kita ingin mendiskusikan makna kata-kata, itu hanya pada kata-kata yang tidak terlacak. Kata-kata yang tidak tuntas. Itu yang pertama harapannya begitu. Kemudian yang kedua, ibu-ibu sekalian sudah bisa mencoba berlatih untuk membaca bahasa Arab, lalu pemahaman tentang cara membaca itu dituangkan di dalam bentuk syakal, dalam bentuk baris untuk latihan-latihan kita. Tetapi, nulisnya pakai pensil. Tulisnya pakai pensil. Oh, kira-kira ini bacanya ini, ini Fathah, Dhammah, Kasroh, Sukun, dan sebagainya. Lalu nanti pada saat kita bertemu di kelas Zoom kita, itu posisinya mengkonfirmasi. Betul tidak? Seperti ini yang saya pahami, seperti ini yang bisa saya ungkapkan. Sehingga pada saat itu kemudian kita bisa melangkah ke pendalaman, jadi posisinya. Posisi belajar kita pada saat bertemu, yang seperti hari ini, posisinya pendalaman. Harapannya apa? Ini terasa penting untuk menghindari kebosanan lebih dari ibu-ibu sekalian. Terutama yang sudah lebih maju, lebih cepat, berbandingkan teman-teman yang lain, yang kalau menunggunya kelamaan kan kita juga bisalah menyadari bahwa menunggu itu memang membosankan. Tapi kalau kita tidak menunggu, teman kita akan kasihan. Antara kasihan dan membosankan ini gimana? Solusinya. Maka kita tawarkan yang tadi. Kita tawarkan yang tadi. Walaupun sih paham. Ini problemnya. Ya Allah, Pak Guru. Saya tiap hari nge-Zoom. Habis sholat subuh saya sudah nge-Zoom. Nanti jam tujuh saya sudah nge-Zoom. Dengan ini nanti habis siang juga nge-Zoom. Nanti surah itu luar biasa. Luar biasa ini. Mudah-mudahan ibu-ibu semua diberikan kesehatan, kesabaran terus. Walaupun kadang-kadang saya bilang, saya memang nggak mampu seperti itu. Semua diikuti. Tapi seringnya semua bablas angin. Nggak, bercanda. Jadi ibu sekalian, hari ini kita akan lanjutkan. Kita masih di Tadribah. Kita masih di Tadribah. Untuk hari ini kita sampai di Tadribah nomor tujuh. Tadribah nomor tujuh. Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian sempat video kita yang sebelumnya itu terasa untuk tuntas satu dan sebagainya memang butuh perjuangan. Mudah-mudahan itu bisa kita persingkat dengan rencana tadi. Ada belajar mandiri atau kalau sendiri saya dari mana saya bisa idenya bingung. Bikinlah sesama tempeserta. Bikin kelompok diskusi. Zoom. Minta kalau ingin pakai link zoom saya ini juga boleh. Boleh pakai. Asalkan pada waktu ibu-ibu sekalian membutuhkannya, saya tidak sedang menggunakannya. Tinggal diagendakan nanti. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Kami persilakan siapa yang ingin berlatih lebih dahulu dengan contoh yang ada di nomor tujuh ini. Selamat Pak Guru. Silakan. Ya, Bu Penny Sri Astuti. Dipersilakan. Halaman 30 ya Pak Guru. Halaman 29 sudah selesai. Sudah. Sekarang yang ini, yang tujuh. Iya, nomor tujuh sekarang. Iya, Bu Penny ya. Iya, silakan. Bu Penny. Suaranya kok bisa bisa. Bu Penny mana nih? Bu Penny. Bu Penny itu. Suaranya. 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 Silahkan Ibu Penny silahkan Halo Ibu Penny Ibu Penny Sriastuti tadi Kalau Ibu Yang di Gunung Sindur Supeni Biar kita Tidak ketukar orangnya Ini ada susunya Boleh yang lain Kelihatannya Ibu Penny terpental Mungkin ada persoalan sinyal Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Afil Masai Tahruju Amun Fil Laili Akhruju Fil Masai Terus Baris kedua Afil Masai Tahfazu Addarsa Amun Fil Laili Ini berarti ini Affazu Fil Masai Afai Afai Tata Allamu Amun Fil Laili Ata Allamu Fil Masai Afil Masai Tersiru Tersiru Amun 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 Fil Laili Usiru Fil Masai Silahkan Silahkan Ibu Ibu diperhatikan Kalau ada Ungkapan yang belum Terpahami Kita diskusikan Lebih dahulu Burus Yang terakhir Ulangi Terakhir Afil Masai Tersiru Amun Fil Laili Usiru Fil Masai Boleh tanya Pak Guru Iya Ini Lagi dibuka Kesempatan Lagi dibuka Kesempatan Tasiru Atau Usiru Itu Apa artinya Pak Guru Iya Baik Setakannya Tasiru Atau Usiru Pak Guru Belum Nyampe Kesitu Ibu Kita lagi Membahas Soal Makna Dulu Makna Dulu Dan Hindari Kebiasaan Seperti Itu Sudah Fokus Ke Kaidah Ke Aturan Bahasa Padahal Artinya Belum Ngerti Gitu Ini Udah Belajar Kaidah Segedegaban Seluas Lautan Samudera Tapi Arti Katanya Gak Ngerti Gimana Gimana Saya Enggak Kebayang Begitu Tulus Ikhlasnya Ibu Bapak Belajar Terus Belajar Walaupun Enggak Ngerti Artinya Itu Luar Biasa Kalau Bukan Karena Lillahi Ta'ala Kayaknya Enggak Bakal Ada Yang Mau Begitu Belajar Enggak Ngerti Diem Baik Gitu Ada yang Merebetulin Yang Tak Tugu Al-Hitoba Tadi Al-Hitoba Ya Sama Komentar Saya Sama Nanti Soal Cara Membaca Nanti Kita Kita Bahas Ini Terus Yang Tashiru Enggak Ngerti Artinya Sama Hitoba Juga Enggak Tau Ya Baik Baik Mari kita Bahas Nah Coba Kita Lihat Pertama Tentu Kita Kalau Membaca Itu Ada Dugaan Dugaan Ada Duga Dugaan Misalkan Dugaan Yang Kita Ini Banyak Digunakan Pada Waktu Banyak Kita Gunakan Pada Waktu Kita Belajar Bahasa Arab Quran Apa Itu Tentu Ciri Bahasa Arab Yang Quran Ciri Bahasa Arab Yang Pertama Apa Itu Ciri Bahasa Arab Itu Tiga Dasar Itu Huruf Tiga Huruf Dasar Iya Kira-kira Itu Bu Bu Ros Apa Tiga Huruf Pokok Dasarnya Yang Tadi Yang Kata Terakhir Yang Ibu Tanyakan Si Itu Si Ruk Iya Sa Sin Sin Ya Ruk Iya Coba Tambahkan Ada Sin Ada Ya Ada Ruk Kemudian Tambahkan Takmar Butoh Di ujungnya Kira-kira Bacanya Apa Si Ruk Pernah Dengar Kata Si Ruk Si Ruk Itu Sejarah Apa Isi Sejarah Itu Aduh Maaf Itu Berisi Anak Anak Iya Pak Guru Apa Isi Sejarah Itu Kisah Kisah Itu Berisi Perjalanan Hidup Enggak Perjalanan Iya Ya Ada Makna Jalan Ada Makna Jalan Di Situ Yang berikutnya Tadi Ya Ungkapan apa Yang belum terpahami Hidoba Sebelumnya Ada kata apa Taktubu Apa maknanya Menulis Kira-kira Kira-kira Apa yang bisa kita tulis Paling dekat apa Yang Ibu Ros Ibu Ros Ibu Ros Kalau menulis Kira-kira apa Yang ada dalam pikiran Buku Udah keren Pernah bikin buku Nulis buku Bu Ros Pernah nulis Nulis buku Apa judulnya Bu Enggak Penulis Enggak Menulis Di buku Oh bukan Nulisnya apa Nulis Kalau nulis Di kertas Kira-kira Nulis apa Cerita Bagus Kalau cerita Kepada teman Namanya apa Cerita Kepada teman Apa ya Pengalaman Iya Ibu nulis Cerita Pengalaman Kepada teman Bicara Gimana Ceritanya Cerita Kepada teman Apa ya Cerita Maaf Pak Guru Saya tadi Kelempan Iya Bu Maaf Hilang Jadi artinya Menulis Surat Sudah Yang lain Sudah Sudah Pak Guru Sekarang mari kita Fokus nih Sekarang pada tulisan Pada bacaannya Silahkan Ulang ya Pak Guru Mulailah yang baru Tidak usah ulangi yang tadi Kalau tadi itu kan Gak ngerti seluruh Kalau tadi Afil Afil Masai Tahruju Umun Filaili Akhruju Filmasai Iya Baik Apa maksudnya itu Apakah Di Sore hari Kamu keluar Oh Bukan Apakah Di sore hari Gak ngerti Gak ngerti Ya gak ngertinya Dimana Ini Afil Masai Pertanyaan Apa Di sini saya Pahamin Masa ini Ini kan sore Iya Takhruju Umun Ini kan Umi Keluar Filaili Pada malam hari Jadi ada Dua Waktu Kalau Ada dua Waktu Berarti Itu Bertanya Sifatnya Apa Bertanya Pertanyaan Yang Berkaitan Dengan Dua Waktu Berarti Pertanyaan Itu Berkaitan Dengan Apa Atau Atau Iya Kalau kita Mengatakan Atau Itu Berarti Sifatnya Apa Kalau Perkatakan Atau Perbandingan Perbandingan Atau Pilihan Pilihan Oke Jadi Gimana Apakah Ibu Keluar Pada Malam Hari Atau Sore Hari Bagus Yang Berarti Atau Itu Yang Mana Disini Tidak Ada Kalau Begitu Enggak Pas Kalau Begitu Kalau Tidak Ada Beran Atau Apakah Coba Buros Mungkin Ya Punya Ini Punya Ingatan Atau Punya Hafalan Ayat Al-Quran Mungkin Atau Pernah Belajar Di Awal Awal Surat Al-Baqarah Itu Kan Ada Sama Saja Bagi Mereka Apakah Engkau Apakah Engkau Mengingatkan Mereka Atau Tidak Mereka Tetap Tidak Akan Percaya Ingat Kira Kira Surat Apakah Al-Baqarah Al-Baqarah Sawa Un Ya Gitu Apa Pak Guru Sawa Un Sawa Un Apa Terus Amlam Tundir Humpa Layuk Minun Layuk Minun Pernah Dengar Itu Ya Apa Tadi Maknanya Sama Saja Sama Saja Bagi Mereka Apakah Kamu Memberikan Peringatan Atau Tidak Mereka Tetap Tidak Percaya Ada Tidak Disitu Yang Ibu Ibu Duga Artinya Atau Am Nah Kalau Begitu Jangan Baca Umun Kenapa Ini Jadi Umun Iya 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 Ulang Bismillahirrahmanirrahim Afil Masai Tahruju Amfil Lain Afiruju Filmasai Apakah Kamu Keluar Pada Sore Hari Atau Pada Malam Hari Iya Apakah Pada Sore Hari Iya Kan Bisa Itu Filail Lamnya Bunyinya Al Itu apa Pertimbangan Bunyinya Al Bukan Bunyinya Lu Bukan Bunyinya La Bukan Bunyinya Li Tapi Al Filail Apa Pertimbangannya Filail Ini Pak Guru Begitu Ya Gimana Jadinya Tadi Diwakum Lupa Afil Afis Afil Masai Tahruju Amfil Laili Tahruju Filmasai Iya Baik Terus berikutnya Afil Masai Tahfadhu Darsa Amfil Laili Tahruju Fil Eh Ahfadhu Fil Masai Iya Bagus Apa Maksudnya Ahfadhu Fil Masai Saya Menghafal Di sore Hari Menghafal Apa Menghafal Pelajaran Mana Yang bermana Pelajaran Adarsa Terus Kalau begitu Gimana Jadinya Saya Menghafal Pelajaran Ana Ahfadhu Darsa Fil Masai Coba Dari awal Afil Masai Tahfadhu Darsa Amfil Laili Ahfadhu Darsa Fil Masai Ya Bagus Berikutnya Afil Masai Tata Tata Alam Amfil Laili At Alam Fil Masai Iya Afil Masai Taktubul Khitoba Amfil Laili Taktubul Khitoba Fil Masai Iya Afil Masai Tusiru Amfil Laili Usiru Fil Masai Iya Bagus Ibu Ros Itu Enggak Sudah Pernah Enggak Belajar Ya Bajar Gitu Ya Apa Yang Ibu Mungkin Kalau disini Kita Belum Belajar Secara Khusus Tapi Di Tempat Lain Ini Yang Tahruju Tahfazu Dan Sebagainya Ini Itu Namanya Fi'il Apa Tahruju Sama Tahfazu Dan Yang lain-lain Yang Semua Yang ada Di Situ Fi'il Mudari Iya Pernah Enggak Belajar Fi'il Mudari Yang Awalnya Berbunyi U Itu Apa Seperti Apa Keterangan Keterangan Kalau fi'il mudari Seperti ini Bunyi awalnya Begini Ada Enggak Pernah Belajar Mungkin Lupa Pak Guru Kayak Pernah Apa Belum Gitu Nah Kalau Ini Kalau Ini Kalau Ini Ibu Ini kan Udah Lama Ya Karena Seperti Biasa Udah Ganti Guru Ilmunya Juga Yang Baru Yang Lama Dilupakan Karena Kita Bukan Anak Anak Lagi Kalau Anak Anak Kalau Tuhan Punya Teman Baru Teman Lama Dilupakan Jangan Kalau Ini Karena Punya Guru Baru Ilmu Lama Ingat Tidak Cirinya Fi'il Mudari Yang Bermakna Mekan Ya Ingat Gimana Yang Bermakna Mekan Pada Fi'il Mudari Itu Awalnya Bunyinya U Terus Sebelum Akhir Bunyinya I Apakah Yang Tadi Ibu Baca Waktu Mengatakan Tusi Ru Itu Ada Makna Mekan Apa Berarti Artinya Kalau Gitu Menjalankan Jadi Gimana Kalimatnya Kalau Kalimat Terakhir Kalimat Terakhir Ya Afil Masai Tusi Ru Am Fil Lain Fil Lain Usiru Usiru Fil Masai Ya Baik Apa Gimana Jadinya Tadi kan Mana Dasarnya Jalan Ya Kalau Menjalankan Gimana Kalau itu Dipahami Dalam Arti Menjalankan Apakah Pada Sore Hari Apakah Kamu Menjalankan Menjalankan Pada Sore Hari Atau Pada Malam Hari Menjalankan Apa Bu Disini Tidak Ada Keterangan Kalau Gitu Tidak Cocok Kalau Begitu Tidak Cocok Menjalankan Ya Cukup Jalan Saja Berarti Tasiru Pak Guru Pintar Apa Pak Guru Enggak Gak 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 Santai Santai Saja Yang penting Ini Penting Bahwa kita Itu Ilmu Ilmu Yang Sudah Pernah Kita Pelajar Itu Bukan Seperti Stasiunnya Transjakarta Cuma Mampir Ditinggal Karena itu Ibu Sekalian Pentingnya Kita Belajar Dengan Berdiskusi Mengulang Seperti Ini Pentingnya Itu Saya Belum Mampu Belajar Cuma Ngejelasin 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 Udah Banyak Habis Besok Begitu Lagi Ketemu Ngejelasin Ngejelasin Senyum Senyum Kalau yang ada UI Itu Dia butuh Terangan lagi Di sebelahnya Ya Harus Dipahami Itu Kalau menjalankan Menjalankan Apa Gitu Baik Coba Dibaca Terakhir Terima kasih Pak Guru Afil Masai Afil Masai Tasiru Amfil Laili Usiru Fil Masai Itu Di Kotak yang Pertama Domirnya Apa Anak Anak Asiru Berarti Tadi ikut Yang itu Jadi Afil Masai Tasiru Amfil Laili Asiru Fil Masai Iya Bagus Yuk Kita lanjut Ibu-ibu Kecuali Kalau ada yang ingin Ditanyakan dulu Di nomor Tujuh Terus Sudah Oke Yang lain Yang lain Ada yang ingin Ditanyakan Sudah Oke Baik Kita lanjut ke Berikutnya Nomor Delapan Nomor Delapan Semua Bersangkutan Ibu-ibu Sekalian Bersangkut Paut Apa yang Sudah kita Pelajari Tadi Apa yang Dibacakan Oleh Apa yang Dibaca Oleh Bu Ros Pada hari Ini Kemudian Bu Sri Lestari Pada hari Sebelumnya Bu Eti Pada hari Sebelumnya Bu Yanti Dan yang Lain Itu juga Idealnya Begitu Tapi Tentulah Saya Juga Tidak Akan Memaksakan Ibu-ibu Sekalian Untuk Mengulangi Rekaman Semua Rekaman Ini Sudah Ibu-ibu Berkenan Mau belajar Bersama Itu sudah Anugerah Luar biasa Karena itu Mari Jangan kita Siasihakan Ini Kebersamaan Kita Ini Hanya Dengan Mendengarkan Saja Tapi Mari kita Manfaatkan Untuk Meningkatkan Keterampilan Kita Meningkat Memantapkan Kebiasaan Kita Atau Menumbuhkan Kebiasaan Baru Di dalam Membaca Silahkan Saya Coba Pak Guru Ya Silahkan Bu Sufeni Silahkan Anjum Tafil Fadri Tahfazini Tahfazini Kur'ana Amfil Asura Asura Afi asubaha taqfadzini al-Qur'ana ampil asura An-Naharo taqfadzini al-Qur'ana ampil asura Al-Laili taqfadzini al-Qur'ana ampil asura Al-Masta'a taqfadzini al-Qur'ana ampil asura Iya, bagus nih Sebuah usaha yang layak untuk diapresiasi Baik, Ibu-Ibu, semuanya termasuk Ibu Sufeni Apa ada ungkapan yang belum terpahami dari nomor 8 tersebut? Insya Allah sudah Oke, bagus Apakah? Enggak, enggak apa-apa kalau sudah dipahami, enggak apa-apa Ya, enggak apa-apa ya, nanti kalau Nah, manfaatkan itu sekarang ya Manfaatkan itu sekarang Untuk membaca Coba baris pertama dulu Jangan ulangi seperti tadi Kalau tadi kan belum kita konfirmasi pahamnya Mulai dengan yang baru Mulailah dengan yang baru Dengan ilmu sekarang Ya, bagus Coba kita cek ya Kita cek Pemahaman yang sudah dimiliki ya Ini yang terakhir ini Maknanya apa? Lihat ke layar ya, Bu Biar komunikasi kita nyambung Maaf Itu Waktu asrar ya Ibu, kalau sholat Biasanya pakai lafal niat enggak? Pakai Coba bagaimana kata Ibu Ibu Soli Berat Ibu Soli Fardol Asri gitu ya Iya, bagus Nah, kalau itu kan Fardol Asri Coba kata Ganti Fardolnya Dengan V Ganti Fardolnya Dengan V V V V V V V Iya Kan bagus Begitu Jangan usah Lipar Dol Asri Jadinya kan lucu Kalau usah Lipar Dol Asri Tapi Ibu-Ibu Yang lain karena enggak ngerti Enggak ketawa dia Saya aja yang nahan ketawa dari tadi Gitu Takut Takut melukai perasaan Ibu Jadi saya tahan aja Tapi kan lucu ya Asoro Maksudnya kan kalau Itu ya Kalau itu karena Fardol Asori Oke itu yang pertama Kemudian coba lihat ini Coba sekarang kita bandingkan Kita bandingkan Antara Ini serupa tapi tak sama Yang di atas Dengan yang di bawah Sekali lagi Ibu-Ibu sekalian Kita harus menerima Kenyataan bahwa Kita itu banyak pernah kita pelajari Cuman karena enggak dipraktikkan Jadi Ah cuman segitu doang Jangan menyederhanakan Namanya praktik itu Coba ya Apa bedanya itu Yang di atas Dengan yang di bawah Yang di bawah Ada Yanun ya Baik Kalau di atas enggak ada ya Iya Kalau di atas itu Domirnya apa Anta Bagus Kalau di bawah Domirnya Anta Tapi Dia bentuknya Jama Bagus Kita pernah belajar Dimana ya Perubahan-perubahan Seperti ini Ingat enggak Ada enggak yang ingat Nih Kalau Anta Begini Kalau Hua Begini Kalau Ana Begini Ingat enggak Dimana kita belajar Di Namazit Kemarin Pak Guru Kemarin Belajar kemarin Belajar kemarin Katanya Halaman berapa itu Bu Sur Yang atas itu Bu Ros Bu Ros Yang Yang baca kemarin Yang domir Domir Kemarin kan saya enggak Bukan Bu Sri Lestari Namanya Yang tua Yang tua Lestari Lestari Bukan Oh iya Astagfirullahaladzim Aku enggak masuk Ametik itu Coba Dimana Kita belajarnya Yang kemarin Metik Memetik Memetik bunga Nah ini Coba lihat tuh Coba Ini ya Ibu baca Yang ada Ini aja ya Yang ada barisnya ya Yang ada barisnya ya Bu Supeni Supaya Lebih cepat Menangkap Apa yang sedang Kita bahas Coba Yang pertama Oke Yang kedua Ya bagus Yang terakhir Apa itu Tako Iya Bagus Ini ada enggak Yang lain Yang beda ilmunya Dengan Bu Supeni Kalau tadi Kalau tadi katanya Yang Atas itu Gitu ya Yang atas itu Tunggal Yang bawah ini Jama Kalau ada enggak Yang beda Atau semua Sama ilmunya Beda Beda Yang di atas Yang bagaimana Yang di atas Atas Tunggal Yang di bawah Yang di bawah itu Apa namanya Sakar Tunggal Yang di bawah itu perempuan Pak Guru Perempuan Bagaimana maksudnya perempuan Oh yang atas Laki-laki Tunggal Yang bawah Tunggal perempuan Laki-laki Jama Tunggal perempuan Nanti Mu'anas Kok Mu'anas Kan Enggak Itu Yang bawah Jama Mujakar Salim Bawah Nanti ya Pak Guru Ya ada ombernya tuh Nanti Kita belajar Di mana Kita Itu ya Nanti Ibu bapak Sekali Ibu-ibu sekalian Sekarang Lihat apa Sekarang Lihat Itu Yang satu ya Yang satu ya Oke Iya Coba ya Terus Nah Danir Anak Kemarin Dibilang Pasangan Ini bisa Dibilang Nah ini dia nih Coba lihat ya Bu Supeni bisa Membaca Itu Melihat Buku 1 Halaman 133 Ini yang Kita Baca Juga Di Pekan lalu ya Bersama Bu Sri Lestari Dan Bu Suriana Ini juga Yang kita Baca Silahkan Silahkan Dibaca Dinikmatnya Jani Huruf demi huruf Itu Dilihat Dipandangi Supaya Melihatkan Memberikan Kesan Di dalam Hati Teringat Terbayang-bayang Dalam Dalam Mimpi Gitu Pelan-pelan Karena ini Akan dibutuhkan Seumur hidup Kalau kita Masih Dalam Gitu ya Kalau kita Masih Dalam Niatan Ingin Memahami Bahasa Dibaca Dibaca Betul Tapi Bukan hanya Dibaca Dinikmati Dihayati Pelan-pelan Aja Pelan-pelan Aja Gak usah Buru-buru Ini Karena kita Kan Tahu Kita Terlalu Banyak Yang Harus Diingat Jadi Harus Ada Yang Mendapat Perhatian Untuk Saat Ini Nanti Terlupa Lagi Kita Ingat Perhatikan Ada Yak Di Awalnya Untuk Sedomir Hua Terus Terus Perhatikan Berarti 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 Domir Anta Di awal Saya Mau Tanya Terus Ini Ini buru-buru Ini saya jadi kebayang Ada orang Orang Singapura Orang Singapura itu Waktu mau masuk ke Malaysia Pada buru-buru Kayak ngejar apa Begitu sampai di Indonesia juga begitu Buru-buru dia Dikirain mencuri Mungkin Bu Suteni juga mengalami itu Karena sudah terbiasa Dengan tradisi belajar bahasa Arab Buru-buru cepat-cepat Kita yang pelan-pelan Malah kita yang tertinggal Kebiasaan Karena kebiasaan Jadi ini ya Kalau tadi yang disebut Yama' Muzakar Salim Itu diisim Jenis cuma ada diisim Kalau ini fi'il Beda ceritanya Yang kedua Kalau pun diisim Contohnya kan Muslimina Bukan Muslimini Bukan Muslimini Kalau Muslimini itu artinya Udah Muslim Ya mini-mini pakaiannya Muslimini itu Mudah Muslim Pakaiannya tetap mini Oke ya Bisa ya Bedanya Yang diatas itu adalah Domirnya Anta Sedangkan ini Yang ada yak nun di ujungnya Itu domirnya Anti Tapi memang betul itu ya Bisa jadi ini memang Mengindikasikan banyak Sebab apa gitu Sebab Tanpa anti ya Bu Sufendi Memang manusia ini Tidak akan jadi banyak Memang Karena Yang bisa Amil Dan melahirkan itu ya Anti Makanya Adam Tidak sempurna Dan tanpa Hawa Ya begitu Karena yang takro ini Untuk anti Untuk Hawanya Yang bisa jadi banyak Oke ya Nah sekarang Mari kita kembali Coba dibaca Mulai dengan yang baru lagi Iya Silahkan Afil Afil Fajri Tak Tak Fazina Kur'ana Ambil Asr Asr Iya Bagus Apa Pertimbangannya Kata terakhir Ujungnya Ser Ser Bukan Ujungnya Er Bukan Ru Bukan Ra Bukan Ri Apa itu Pertimbangan Ser 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 Astri Astri Ingat baca Quran Itu Betul Sekali lagi Tuh Enggak Banyak Rahasia Yang perlu Diungkap Ingin sukses Belajar Bahasa Arab Satu Aja Kalau bisa Kita pakai Dibiasakan 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 Sederhananya Ibu Ibu Aduh Saya Sudah Lama Belajar Bahasa Arab Tapi Kok Enggak Bisa Baca Jawabannya Itu Ibu Enggak Biasa Baca Saya Sudah Lama Belajar Bahasa Arab Tapi Saya Enggak Bisa Ngomong Enggak Bisa Ngomong Ibu Enggak Biasa Ngomong Alah Bisa Karena Biasa Silahkan Bu Supeni Afil Fadri Afil Fadri Takfadri Nal Qur'ana Afil Asri Afil Afil Sobaha Takfadri Nal Qur'ana Am Afil Asri Iya Bagus Bu Supeni Mengenal Ini Enggak Kata Ini Afil Afil Yang Saya Lingkari Saja Bu Iya Yang Saya Lingkari Saja Iya Itu Afil Afil Aknya Tidak Termasuk Afil Kenal Sivi Iya Bagus Itu jenisnya Apa itu Jenis Isim Jenis Kur'an Jenisnya Apa Bu Jenis Kur'an Itu kan Bukan Cuman Atu Masa Masa Disebut Huruf Oh Iya Isim Isim Ibu Mengenalnya Isim Ibu Mengenalnya Isim Isim Enggak Enggak Juga Terus Kalau Kalau Itu Apa Kalau Isim Juga Bukan Gitu Itu huruf Siar Kok bisa jadi huruf Itu kan Dua Bu Huruf itu Cuman Atu Kalau namanya Huruf itu Kayak gini Huruf itu A B C D Itu kalau Dalam bahasa Indonesia Kalau dalam bahasa Arab Huruf itu Gimana Huruf itu A Ba Ja Da Itu namanya huruf Itu Berarti Yesim Ya Sedangkan Ini Sedangkan Ini Itu Nah Begini dia Itu dua Itu Kalau dia dua Berarti sudah bukan huruf lagi Bu Itu sudah kata Nah Karena itu Tadi Ditanyakan Itu Kata Itu jenis apa Kita tanya kata Ibu kok bilangnya huruf Itu kan Huruf itu belum jadi kata Kalau huruf Apa Jenisnya Isim Pak Guru Itu artinya Apa Di dalam Itu bisa kita beli Bisa kita beli Bisa kita lihat Bisa kita pegang Atau bisa kita Foto Gitu Itu gimana Bisa enggak 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 Kalau begitu bukan karakter isim Kalau begitu Kalau isim itu Sederhananya Misalnya begini Ini Ada kata apa Al kolam Paham kan Artinya al kolam Iya Bisa enggak Kita beli Al kolam Bisa Nah itu kemungkinan Isim tuh Bisa kita lihat Al kolam Bisa Bisa kita pegang Al kolam Bisa Nah kemungkinan Kau itu isim Tapi kalau di dalam Kalau bilang Di dalam rumah Yang kita lihat Itu rumahnya Oke baik Ibu-ibu Yang lain Jenisnya apa Kata itu Yang saya lingkari Merah Jari 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 Pertanyaannya Jenisnya apa Harp Iya Huruf Bukan huruf Bu Itu sudah Bukan huruf lagi Itu sudah kata Ini bukan huruf lagi Ini sudah jadi kata Jangan-jangan Joruf ya Joruf Enggak Jenis kata Dalam bahasa Arab itu Cuman Tiga Isim Jenisnya Jenisnya Harp Gitu ya Kita kan Biasanya Enggak begitu Pak guru Iya Karena itu Ditegasin lagi Kalau kita Mengatakan kata Berarti dia Bukan huruf lagi Kalau kita Mengatakan kata Tapi kalau kita Mengatakan huruf Dalam bahasa Arab Dalam bahasa Arab Itu jama Itu jama Kalau huruf Dalam bahasa Indonesia Itu Tidak boleh Lebih dari Satu A B C D Ini namanya huruf Dalam bahasa Indonesia Gitu ya Dalam bahasa Indonesia Tapi kalau kita Mengatakan huruf Dalam bahasa Arab Sebaliknya Gitu ya Ini contohnya Enggak boleh Cuma satu Misalnya A saja Enggak bisa Karena huruf Ini jama Atau B saja Enggak bisa Disebut huruf Karena ini Cuma satu Atau V saja Ini juga Enggak bisa Disebut huruf Kalau V A A Itu Misalnya A A Atau B Ini baru Namanya Huruf Tapi kan Gimana ya Saya mau Jelaskan kepada Ibu-ibu Bapak-bapak Sekalian Yang terbiasa Mengatakan Ini Kata Kata Huruf Saya mau Bingung Ibu-ibu Enggak Bingung Jadi Justru Orang yang Orang yang Apa Orang yang Paham Justru yang Jadinya Bingung Yang Enggak Paham Justru Enggak Bingung Beruntung 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 Jadi Orang Yang Enggak Paham Jadi Orang Yang Enggak Paham Maksud Dia Orang Yang Tidak Mengerti Bahwa Negaranya Akan Mengalami Krisis Tenang Tenang Untung Dia Enggak Ngerti Baik Itu Namanya Harf Jenisnya Harf Harf Apa Ibu Harf 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 Namanya Harf 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 Ibu Supeni Ingat Gimana Cara Membaca Kata Setelah Harf 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 Oke Tinggal Dipraktikkan Sekarang Kalau Begitu Silahkan Terus 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 Ini Menurut Ibu Supeni Ini Jenis Al Apa Kata Yang Kedua Kalau Gimana Jadinya Cara Membacanya Kalau Itu Al Shamsiyah Afis Afis Sobahi Taf Fazlina Qur'ana Amkil Asri Oke Bagus Berikutnya An Nahari Ini Mulai Dari Sini Ibu Mulai Afin Nahari Taf Fazlina Qur'ana Amkil Asri Iya Afil Layli Taf Fazlina Qur'ana Amkil Asri Afil Masda'i Taf Fazlina Qur'ana Amkil Asri Sudah Sudah Oke Baik Baik Terima kasih Untuk sumbangan Suaranya Dari Ibu Supeni Sehingga Kita-kita Juga Jadi Belajar Tadi Mohon maaf Jangan Tersinggung Taf Sorry Taf Asoro Baik Berikutnya Siapa Silahkan Bu Triana Terus kebawah Terus kebawah Iya Bagus Tahfazina Al-Quran Afil Masjidi Am Tata'allamina Am Tata'allamina Ahfazul Qur'ana Afil Masjidi Ah Tahfazina Al-Quran Afil Masjidi Am Tal'abina Ahfazul Qur'ana Ahfazul Qur'ana Afil Masjidi Ahtahfazinal qur'ana filma sajidi am tanamina ahfazul qur'ana filma sajidi Ahtahfazinal qur'ana filma sajidi am tatakallamina ahfazul qur'ana filma sajidi Silahkan kita lanjutkan dengan memahami maknanya kalau ada Apakah kamu perempuan menghafal Al-Qur'an di dalam masjid atau membaca Al-Qur'an Saya menghafal Al-Qur'an di dalam masjid Kalau ada yang belum terpahami mari kita diskusikan Nanti kalau menunjukkan pemahaman diperlukan biasanya saya persilakan Dan saya berprinsip bahwa tidak semua harus diterjemahkan Tapi semua perlu dipahami Gimana Bu Yeti? Aman? Mengerti? Yang tadi Nomor sembilan Bu Penny gimana? Aman? Bu Penny? Coba kita pakai ilmu yang tadi ya Kira-kira ini tiga pokoknya apa? Takalamu Takalim Butuh tiga aja Butuh tiga aja Ada kap, ada lam, dan mim ya Pernah dengar nggak pernyataan kalamullah? Pernah Apa itu maksudnya? Kata-kata Allah ya Kata-kata Allah ya Apa? Kata Allah Iya Itu Kalau kita nih saya berkata Ibu-ibu kemudian berkata kepada saya Itu sedang apa kita namanya? Berbicara Bagus Sudah? Saya sebut ya Nanti ini Lain kesempatan juga memang saya harus Lebih ini lagi ya Kepada Bu Yeti Harus kita sebut dulu namanya Supaya ada fokus perhatiannya Ya Bu Suryana bagaimana? Bu Sufeni bagaimana? Bu Penny bagaimana? Udah oke ya Aman ya Dari segi arti ya Tanah Mina Tanah Mina Tanah Mina Iya Bagus Kira-kira gitu Tiga pokoknya apa Bu? Tanah Oh Jum 8 Jum 8 Misalnya mudah-mudahan anaknya Biasanya kalau sudah dipokokkan air Non mim Ain Iya Nggak ada ainnya di situ Iya Kalau iya itu kan kayak tadi tuh Karena kalau domirnya itu Kalau domirnya anti kan tadi ilmunya Apa Bu kira-kira? Non Mim Iya Bagus Itu ya Yang tadi Ibu sebut ya Itu Ya Sama seperti ini Bentuknya ya Masih ingat nggak dulu Waktu kita belajar Di Beaki Olang Olang Kemudian bentuk duanya Yakulu Kemudian bentuk tiganya Akul 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 Namanya orang lupa itu ya Nggak ingat ya Bu ya Nggak apa-apa Bu Coba kita tanya teman-teman yang lain Coba Kola Bentuk duanya Yakulu Bentuk tiganya Akulan Bu Ros udah luar biasa Pati Aan Ke Aan Akul Udah Akul 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 Terasa betul memang ya Akul Bahwa yang lama terlupakan Yang baru Teringatkan Akul 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 Coba Tiru itu Bu Bu Eti Kola Yakulu Akul Nah coba dengan nama Kola Yakulu Akul Nama apa maksudnya Pak? Maksudnya apa? Tiru kan Kalau Kola Jadinya Akul Kalau Nama Jadinya apa? Nama Apa perlu minum dulu? Apa Ibu Perlu minum dulu Biar Itu Ibu Tiru Gayanya Tiru Polanya Pola Perubahannya Kola Itu Bisa Berubah Menjadi Kowul Kowul Berarti Kalau Gola Berubah Jadi apa Ibu Ibu Sekalian Gowul 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 Jadinya Kalau Kola Menjadi Kowul Sama Juga Dengan Kana Ya Bu Eti Pernah Ke Pesantren Ustadz Ikhwan Udah Pernah Apa Nama Pesantren Beliau Ataun Aduh Lupa Bu Ini Ingat Kalau Sudah Cinta Yang Jauh Bisa Didekati Yang Dekat Terlewat Namanya Cinta Itu Gara Namanya Cinta Itu Yang Jauh Bisa Didekati Yang Dekat Terlewat Kana Kaun Kola Kaul Coba Kalau ini Kalau Nama Bu Eti Begitu Ibu Paham Tidak Maknanya Naum Belajar Bagus Ibu Ingat Nggak Kalau Orang Di Subuh Azan Subuh Gimana Berarti Sholat Lebih Baik Dari Belajar Tidur Ada Ustazah Baru Sholat Lebih Dari Belajar Tidur 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 Ada lagi Yang lain Silahkan Ibu Triana Dimantapkan Yang tadi Dimantapkan Jangan Seperti Yang tadi Kalau tadi Ada yang Harus Diperbaiki Karena Belum Mantap Maknanya Sekarang Mudah Mudahan Mulai Dengan Yang baru Bismillah Atah Fazina Atah Fazina Al-Qur'ana Film Masjid Am Takri Am Takri Ina Afazul Qur'ana Film Masjid Oke Bagus Saya melihat Ada dua Kata Yang Yang Sama Tapi Cara Membacanya Yang Berbeda Coba Yang pertama Tadi Bagaimana Ibu Membacanya Film Masjidi Kalau sekarang Berarti sama Kalau begitu Kalau tadi Terdengarnya Masjidi Jadi Mau yang Jadi mau yang Tadi Atau Mau yang Baru Yang Baru Bagus Itu Mau yang Baru Terima Sangat Coba Dulu Ma Kaul Yang Baru Ma Kaulan Pak Guru Nah, coba kalau ini Ibu bacanya gimana? Bagus. Coba dari awal sekali lagi. Gimana Bu? Ya, gimana? Coba kita ingin dengarkan. Silahkan. Apa ada gangguan lagi? Ina. Apa Bu? Gimana Bu? Tak. Ragu sebutin aja Bu. Ina. Iya Bu. Kakri Ina. Oke, bagus. Kita lihat sebentar ya. Tolong dibaca ya. Anti. 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 Takro Ina. Oke. Mantap. Silahkan dipraktikan. Itu enggak sengaja ya kali kepencet ya mikrofonnya ya Bu. Oh ya, ya, ya. Silahkan. Atafizun al-Quran al-Quran al-Fil Masjidih. Am takro Ina. Atafizun al-Quran al-Fil Masjidih. Oke, bagus. Berikutnya. Atafizun al-Quran al-Fil Masjidih. Am tata'al-lamina. Atafizun al-Quran al-Fil Masjidih. Atafizun al-Quran al-Fil Masjidih. Am tala'abina. No battery. Please charge. Atafizun al-Quran al-Fil Masjidih. Oke. Atafizun al-Quran al-Fil Masjidih. Am tana'amina. Ahfizun al-Quran al-Fil Masjidih. Atafizun al-Quran al-Fil Masjidih. Am tata'al-lamina. Ahfizun al-Quran al-Fil Masjidih. Kalau bahasa Arab sih gayanya tidak ditekankan itu. Fil Masjidih. Nah itu gaya orang Indonesia kalau gitu. Kamu sudah kayak gini. Nah itu tuh gaya Indonesia. Biasa aja kalau bahasa Arab. Fil Masjidih am takro'i. Nah gitu enggak. Fil Masjidih. Supaya berasa nih belajar bahasa Arabnya. Karena lihat-lihat kadang-kadang guru-guru itu guru bahasa Arab. Gaya bahasa Indonesia. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu mah bukan bahasa Arab begitu. Al-an-nadurusu al-lugoh al-arodiyah. Gitu enggak bahasa Arab mah enggak begitu. Itu mah orang Indonesia. Kita lanjut berikutnya ya. Mungkin masih bisa ya. Artinya cukup ya. Satu nomor ya ibu-ibu sekalian. Siapa yang nomor 10 nih. Nomor 10. Ini inginnya sih nomor 11 kalau bisa. Sehingga pada pertemuan kita berikutnya kita bisa beranjak ke Al-Qawai. Silahkan nomor 10. Siapa yang ingin berlatih? Ada? Saya Pak Guru. Iya silahkan. Siapa nih Bu Suryana apa Bu Supeni? Itu Bu Suryana. Bu Supeni udah belum. Udah tadi kan? Udah. Bu, Bu Suryana. Bukunya kebawa lagi tadi. Kalau baca doang sih. Ya Allah bisa. Di sini aja Bu. Di kamera. Ya Allah bisa. Am Ala Analadiyatak Alimu Talimu Filmatrosati Sobahan Am Sobahan Am Ahu Ka Analadiyatak Analadiyatak Alimu Filmatrosati Sobahan Sobahan Am Antaladiyatak Alimu Alimu Filmatrosati Sobahan Sobahan Am 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 Sob Am 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 Bagus ya Ini tadi Bu Masih ingat tidak tadi Bu Triana Membacanya bagaimana ini Tata Alimina Oke coba kita dengarkan Bu Triana dulu ya Bu Mohon kesediaannya ya Bu Triana Untuk membaca Apa bisa kita dengarkan Bu Triana dulu Bu Suryana bersama-sama Supaya kita juga bisa belajar dari teman kita ya Ya Bu Suryana Kita berdiam diri dulu ya Mohon Bu Triana silahkan dibaca Tata Alimina Sudah terdengar Bu Suryana Tata Alimina Tata Alimina Tata Alimina Tata Alimina Tata Alimina Iya Coba Bisa enggak itu dimanfaatkan untuk membaca ini? Bisa ya Yata Alim Yata Alim Kan yang tadi kan Tata Kalau ini Yata Terus? Yata Alimina Kalau itu kan U jadinya dia Tata Alimu Jadinya Yang tadi gimana yang tadi? Tata Alimina Tata Alimina Fokus ininya Pada Lam ya Pada Lam Fokus perhatian besar pada Lam Gimana? Tata Alimina Kita dengarkan Bu Triana dulu ya Bu Silahkan Bu Triana Lupa lagi ya Allah Tata Alimina Yata Alimina Yata Alimina Bu Triana juga malah jadi Jadi berubah Tata Alimina Ya dia Ya dia Saya terpengaruh Nih Kalo si itu Tata Alimina Tata Alimina Tata Alimina Iya Baik Coba Bu Seriana Ya Tata Alimina Yata Alimina Yata Alimina Jadinya Tata Alimina Tata Lami La Lanya Oke terus Jadinya berarti Kalo ini kan Buah Lamu Apa jadinya? Jadinya 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 Oke kita dengarkan lagi ya Tadi yang Bu Triana dulu ya Silahkan Bu Triana Ini kan Tata Ta Alimina Tata Alimina Tata Alimina Tata Alimina Tata Alimina Oh berarti Tata alamina Berarti Tata alamina Kalau ini berarti Yata Alamin Sekali lagi Bu Tata alamin Terima kasih usahanya Jadi ini membacanya Yata alamu Coba ulangi Bu Yata alamu Lamnya bertasdid Yata alamu Yata alamu Coba ulangi Yata alamu Pakai angin ya Iya dong Yata alamu Yata alamu Jangan panjang panjang Yata alamu Yata alamu Bagus Ya ibu-ibu sekalian Luar biasa Pak Ustaz Tukang Pak Guru Iya terima kasih Oh nanya boleh Pak Guru Silahkan Silahkan Ini cuma ada yang kelewat Pak Guru Saya mau nanya yang sebelumnya Silahkan Ini ada susadis juga masih Ada susadis Ya Apa Sadis Ashar Sadis Ashar Oke baik Yak ra'ul Waladul Kur'ana Sobahan Ini yang harus tanya Sobahan itu sebagai Apa posisinya Pak Guru Ini kemarin Penjelasan awal kita Ada yang ingat gak Apa Ceritanya Keterangan Waktu Iya itu dia Waktu Kalau bahasa Arabnya apa Pak Guru Jorob zaman Wah keren Belum belajar Sudah ada yang tahu Jorob zaman Pak Guru Jorob zaman Jorob makan Jorob zaman Jorob zaman itu harus Harus Pak Hai Pak Guru Pak Tatai Ilmunya Untuk sementara Jangan pakai Harus Ya gitu Tapi kita katakan Biasanya Jadi Pakai Sobahan Tidak Pakai Sobahun Tidak Itu kan karena Karena di ujungnya Ada alib Karena ujungnya di alib Jadi bacanya Han Kalau tidak ada alib Bisahun Bisahin Tapi dia posisinya Berarti bisa hun Tergantung posisinya Nanti di dalam kalimat Kalau ini kan Kalau yang sedang kita pelajar ini kan Keterangan Karena ini begitu Keterangan Bukan keterangan Bukan keterangan Bukan keterangan Kita sedang belajar Keterangan Kalau ini cocok Ini keterangan Bukan seperti tadi Kaulan Jadi Betawi suka Kaulan itu Pak Guru Iya Itu bahasa Betawi Pak Guru Si Babi lagi Lagi sakit Siapa? Babi Masuk kemas sakit Tadi kan saya Ngejum di rumah sakit Oh iya Ada ngerin doang Mudah-mudahan Disembuhkan oleh Allah Amin Semua ya Amin Baik-baik Tepat mahkota Kalau tidak Tidak sembuh Baik Terima kasih Ibu-ibu sekalian Partisipasi aktifnya Dan mohon maaf Untuk Segala kekurangannya Kita Syukuri dengan Hamdallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Ya Pak Amir ya Terima kasih Pak Guru Ya Terima kasih